Bintang-bintang dikubah langit malam tampak dari bumi selalu berada pada kelompoknya masing-masing. Kelompok bintang itu disebut sebagai rasi bintang atau konstelasi. Terdapat 88 rasi bintang dan 13 diantaranya adalah tempat pengembaraan matahari dalam setahun yang biasa juga dikaitkan dengan hari kelahiran kita, yaitu Zodiac. Zodiac juga merupakan tempat bergesernya bulan dan planet, lihat artikel serial rasi bintang dalam denyut budaya. Lambang rasi bintang termasuk Zodiac menggambarkan susunan bintang sesuai gambaran atau daya hayal dari penamaannya. Juga terkait semisal tokoh mitologi yang lahir sejak ribuan tahun yang lalu. Contohnya Scorpius, Kalajengking, yang susunan bintangnya dikubah langit memang menyerupai bentuk Kalajengking. Atau Sagittarius Sang Pemanah, yang kalau diikuti daya hayal budaya masa lalu memang diakui dapat kita bayangkan pola susunan bintangnya seperti itu. Kini dalam hal nama rasi bintang memang umumnya banyak terinspirasi oleh budaya Yunani dengan beragam dewa-dewinya. Hal ini karena mereka sejak dahulu kala memiliki catatan yang dikenal lengkap dibandingkan budaya manca negara. Selain itu juga pengaruh budayanya yang tersebar sangat luas terlebih pada era setelahnya, yaitu era kejayaan Romawi yang pengaruh daerah taklukannya meliputi sebagian besar Eropa bahkan hingga ke Asia dan Afrika. Mereka banyak mengadaptasi kisah-kisah Yunani dan inilah yang dibawa ke manca negara. Penamaan hari dan urutannya Bila melihat bangsa Yunani memetakan langit, tentu dengan kepeloporan Mesopotamia ataupun budaya yang sebelumnya telah berkembang, maka budaya menera langit yang ada berasal sejak bermilenia yang lalu. Hal ini karena dalam kenyataan di langit menunjukkan bahwa matahari kini mengembara tidak lagi melewati 12 rasi bintang, melainkan 13 rasi bintang. Jadi zodiac ada 13 buah. Budaya ini secara bukti arkeologi, dan sebagainya menunjukkan usia peneraan langit tidak kurang dari 19 ribu tahun lalu, termasuk hadirnya piramida di Mesir, bahkan jauh sebelumnya untuk beberapa kasus tembuan. Selain itu, menurut tanggapan bangsa Yunani kala itu bahwa dewa yang mengatur alam semesta dan mereka menjalma menjadi benda-benda langit yang mereka lihat. Sebagai contoh, Apollo Helios Helios adalah nama dewa matahari, ketabiban, dan kesenian, Artemis, Romawi, Dianaselena, Dewi Bulan dan Perburuan, Hermes, Romawi, Mercury, Pembawa berita atau kurir para dewa, Afrodite, Romawi, Venus, Dewi Kecantikan, Cinta, dan Perjodohan, Gea, Geo, Dewi Bumi, Ares, Romawi, Mars. Dewa perang sebagai penjelmaan udara berawan yang sedang marah, Zeus, Romawi, Jupiter, maha dewa penguasa tertinggi alam semesta, sang dewa waktu Kronos Kronus, Romawi, Saturn. Saat itu planet Uranus, dewa langit, Neptune, dewa laut, Hades, Romawi, Pluto sang penguasa dunia bawah neraka, belum diketahui. Hal seperti inilah yang melahirkan hadirnya astrologi yang dalam pengembangannya sangat berbeda dengan astronomi, sejak Ptolemi abad 2. Pada saat mengamati benda langit bahwa dapat dikatakan kala itu bercampur aduk dengan mitologi tersebut. Jadi bagaimanapun sejak dulu pun telah muncul pula konsep tentang alam semesta dengan segala isi dan fenomenanya. Penjabarkan proses fenomena alam bercampur dengan dongeng atau mitos. Hal ini dapat ditelusuri dari alur sejarah di seluruh dunia bahkan dapat ditelusuri di ranah Nusantara. Simak pula budaya Mesopotamia, Babylonia, Mesir, Yunani Romawi, Tiongkok, dan juga di India. Pada saatnya, mitos ini tidak lagi memuaskan dahaga para peneliti berbasis penalaran ilmiah. Namun demikian, hal ini masih terus dipertahankan sebagai tonggak awal telah manusia ketika mencoba mengurai benang merah dalam penelitian astronomi, apapun proses yang melibatkan dirinya dengan kehadirannya di alam semesta. Bagaimanapun tahap mitos dapat dikatakan sebagai landas awal IPTEC pada era kekinian. Kembali pada era Dewa Dewi, sebagai contoh semisal konsep penamaan hari. Nama hari yang kini kita kenal ada tujuh hari dalam seminggu, yang berasal dari kepercayaan bahwa ada tujuh tokoh utama dari dunia Dewai. Mereka lah yang mengembara di daerah Zodiac dari waktu ke waktu, kecuali matahari dan bulan, selebihnya planet di mana planet berarti pengembara. Kecepatan pengembaraan mereka di kubah langit berbeda-beda. Saturnus yang paling lambat, disusul semakin cepat secara berturutan adalah Jupiter, Mars, Matahari, Venus, Merkurius, dan Bulan. Berdasarkan kepercayaan bahwa setiap Dewai tersebut menguasai waktu secara bergiliran dan sifat geraknya berbeda. Oleh sebab itu, disusunlah suatu tabel hubungan antara Dewai dan waktu untuk menentukan hari yang dimiliki oleh tiap Dewai. Penentuan hari berdasarkan atas perhitungan bahwa seluruh hari adalah milik para Dewa yang menguasai periode pertama. Setelah perhitungan 24 periode, hari berikutnya adalah milik Dewa lainnya. Sebenarnya kepercayaan hubungan antara Dewai dan hari mencakup banyak aspek khususnya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Penggunaan 24 periode inilah yang lalu menjadi satu hari terdiri dari pukul 24 jam. Bagaimana menyusun urutan hari dapat dilihat pada tabel di bawah, SBB. Tabel 1 Penentuan urutan hari dalam seminggu kolom pertama adalah urutan berdasar kecepatan gerak di kubah langit. Langkah pertama adalah memberi angka 1 pada Saturnus, lalu dihitung sampai 24 dan akhirnya kembali ke 1, maka Dewa pemiliknya adalah Matahari. Jadi hari pertama milik Matahari, Sunday. Kalau kita hitung 24 periode berikut akan jatuh pada bulan, artinya pemilik hari kedua adalah bulan, Monday, dan seterusnya hingga pemilik hari ketujuh adalah Saturnus, Saturday. Kita pun dapat merujuk pada budaya di Nusantara, di sini diambil pada kasus budaya di Jawa Tengah dan Yogyakarta, seperti tampak pada tabel di bawah, SBB. Nama hari berdasarkan planet dan Dewa Dewi. Kepercayaan akan mitos benda langit yang dihubungkan dengan keseharian atau bahkan nasib manusia itulah yang melahirkan astrologi, sebuah ilmu semu, seudos cienci. Sementara astronomi adalah ilmu pengetahuan murni, pure science, tentang alam semesta yang sifatnya objektif di mana antar satu ilmuwan dengan lainnya, bahkan antar masyarakat dapat saling membuktikan kebenaran teorinya. Seperti halnya hukum fisika, yang objektifnya akan berlaku di manapun di segenap peloso alam semesta yang berlaku untuk semua yang mempelajarinya. Namun demikian, hadirnya astrologi pada masa lalu tetap banyak yang terwariskan hingga kini dalam batas-batas tertentu. Sebut semisal nama hari, hingga kini pun masih terus dipakai. Nama rasi bintang, planet, dan benda langit lainnya banyak bersumber dari catatan astrologi. Apapun budaya masa lalu tetap menjadi sebuah warisan pada masa kini. Dalam hal kesaihan data bahwa kini diketahui adanya ketidakcocokan letak matahari di zodiac berbasis catatan lama, yang juga dipakai untuk astrologi terlebih tentang nasib manusia. Letak matahari yang sebenarnya telah bergeser sekitar satu rasi bintang, mundur ke arah barat di lingkaran zodiac. Jadi pedoman rasi bintang zodiac, horoskop, yang dipakai dalam astrologi hampir semua berbeda dengan alam kenyataan yang terpampang di kubah langit atau dengan kata lain sudah berbeda pula dengan patokan astronomi. Bagaimana kita meramal nasib manusia berdasarkan posisi yang serba salah, tentu menjadi pertimbangan tersendiri. Dari sisi lain, bahwa patokan tanggal, bukan kebenaran ramalan, dalam zodiac konvensional yang banyak dipakai pada horoskop astrologi sebenarnya berlaku, namun dengan syarat bahwa kita hidup 2000 tahun yang lalu. Bahkan berdasarkan pengamatan di kubah langit pada saat sekarang, jumlah rasi bintang zodiac tidaklah 12 melainkan 13 buah, siapapun dan dari belahan bumi manapun dapat membuktikan hal ini. Dari kisah di atas, bahwa saat menyimak benda langit termasuk segala dinamikanya sebenarnya kita sedang disuguhkan dengan sebuah keteraturan dan keharmonisan. Ada pun perubahan yang disajikan oleh langit itulah yang menjadi tantangan bagi manusia untuk mempelajarinya dan apapun yang didapatkannya sejatinya harus berlaku dan bermanfaat untuk semua makhluknya. Berikutnya akan dibahas serba sedikit tentang salah satu zodiac, yaitu Capricornus setelah artikel tentang Taurus pada tulisan sebelumnya, artikel rasi bintang dalam Denyut Budaya bagian 3A dan 3B. Capricornus Nama genitif, Capricorni Singkatan, keup Ukuran, ke-40 Awal, salah satu dari 48 rasi bintang dalam karya Ptolemi, yaitu Almagest. Nama Yunani, Aigo Keros Nama Latin, Aigo Keros tentang Capricornus, sebagian materinya telah disampaikan pada situs HAJ, Zodiac edisi 2 Capricornus. Di Mesopotamia, rasi ini sebagai tanda saat matahari berada paling jauh ke arah selatan dari Ekuator, Desembe Solstice atau titik balik selatan. Kalau kita di Ekuator, maka saat matahari terbit, posisi terbitnya 23,5 derajat ke arah selatan dihitung dari titik timur. Kini bergeser ke Sagittarius karena adanya presesi. Capricornus sebagai kambing laut, sigoat, badan ke atas kambing, ke bawah ikan, diduga berawal dari adanya dewa kebebasan pada budaya asro-babilonian, Oanies. Namun, dalam kurun waktu lama berubah menjadi putri duyung pada budaya di daerah Teluk Persia muncul pula kisah pada masa tersebut kalau Capricornus disebut keturunan Neptunus, Romawi, Neptuni proles sama dengan Neptuni softspring. Neptune sama dengan Poseidon, dewa laut bangsa Yunani. Di gambaran awal adalah kambing bertanduk panjang di mana rasi bintang ini dikaitkan dengan dewa Pan, dewa pelindung petani di pedesaan yang memiliki tanduk dan berkaki kambing. Mitologi Pan, sebagai dewa tampak lucu dan ceria dan tidak jelas asal-muasalnya. Ada kisah menyebutkan dia Putra Hermes. Hari-hari hanya mengganggu atau menemani gadis-gadis atau kalau tidak ada kerjaan lain ia tidur sepanjang siang. Atau sesekali menakut-nakuti orang dengan teriakan yang memekakan, asal-muasal kata Panic, Panic. Salah satu keturunannya adalah Krotus, yang diidentifikasi dengan rasi bintang Sagittarius. Suatu ketika Pan menggoda Peri Shrinks, namun gagal karena sang Peri menyamar menjadi alang-alang yang membuat bingung Pan. Masih penasaran, digenggamlah alang-alang tersebut di tengah semilir angin yang justru menciptakan alunan suara laksana suara seruling yang begitu lembut. Hal ini membuat Pan mengambil lagi alang-alang tersebut dengan ragam ukuran panjangnya. Kemudian disusunlah alang-alang tersebut menjadi semacam alat tiup. Inilah yang kini dikenal sebagai alat musik Pampipe atau Shrinks, alat musik tiup berbentuk pipa seperti suling yang disusun berbaris dengan panjang yang berbeda-beda. Peran Pan terdapat pada dua peristiwa. Pertama, selama pertempuran para dewa dan para titan, Pan meniup kulit kerang untuk membantu mengusir musuh dengan tiupannya yang sangat keras. Musuh pun berhamburan ke angkasa. Dari Ratos tenis bahwa keterkaitan Pan dengan gambaran kulit kerang adalah karena sifat atau karakternya di langit yang justru terkait makhluk laut. Namun, Higinus mengatakan karena Pan sejatinya melemparkan kulit kerang ke musuh-musuhnya. Pada kesempatan kemudian, Pan berteriak untuk memperingatkan para dewa bahwa para raksasa Tifon mulai menyerbu menyerang. Mereka dikirim oleh ibunya, sang ibu bumi, Gea, yang dendam terhadap para dewa. Atas saran Pan, para dewa menyamar menjadi beragam hewan untuk menghindari Tifon. Pan sendiri berlindung ke dalam sungai dengan mengubah setengah badannya ke bawah sedemikian bentuknya menyerupai ikan. Kedua, saat Zeus nyaris tak berdaya karena lumpuh akibat keperkasaan Tifon, Hermes dan Pan menyatukan dirinya ke tubuh Zeus. Pada akhirnya dengan senjata andalannya, petir, Zeus berhasil mengalahkan Tifon dan menguburnya di bawah gunung Etna di Sicilia. Para Tifon sebenarnya belum sepenuhnya mengalami kematian, masih terus bernafas dan senantiasa menyemburkan nafasnya berupa api yang terejawantah dengan semburan api di gunung tersebut hingga kini. Sebagai penghargaan, Pan ditempatkan di langit sebagai rasi bintang Capricornus. Adapun Capricornus di Lomawi adalah adaptasi dari Yunani yang telah tumbuh mapan sebelumnya. Berawal dari kisah Dewa Hutan, Pan, atau Priapus di daerah Asia Minor, yang merupakan musisi handal, Aeswitaes Denigatingales Song, serta pencipta Pampipe. Dia juga dianggap sebagai dewa para penggembala. Nasibnya sebatas teman menari bagi para peribida dari hutan. Kisah kasihnya dengan para peri selalu kandas, karena ujudnya yang aneh. Kisah lain, dia adalah satir, makhluk setengah ke atas manusia bertandu kecil dan setengah ke bawah kakinya adalah kambing berkuku dua. Kadang sang kambing ini lebih dikaitkan dengan kisah Auriga dengan anak kambingnya, Amalteia. Ada cerita, Dewi Titan yaitu Rea, ibunya Zeus, mengutus monster laut Tiphon untuk menuju istana Dewa di Olympus. Tugasnya membunuh Zeus yang telah mengambil alih kekuasaan bapaknya sendiri Kronus Saturn, yang tidak lain suami Rea. Saat Tiphon datang, Pan begitu takut lalu terjun ke sungai sambil berniat mengganti ujud menjadi ikan. Namun apa mau dikata, transformasi ini baru berhasil setengah jalan sedemikian ujudnya menjadi bentuknya yang kini dikenal. Saat Zeus nyaris dihancurkan oleh Tiphon, Pan dan ayahnya, Hermes Mercury, berhasil menolongnya. Sebagai penghargaan, akhirnya Pan diletakkan oleh Zeus di langit. Begitu beragam kisah seputar Pan, namun keseluruhan tema atau ide cerita nyatanya masih terasa sama. Bangsa India, ilustrasinya buaya atau kudanil yang berkepala kambing, awalnya juga dianggap mahluk amfibi yang dalam budaya Sumeria disebut suhur masaha atau di India menjadi sishumara walau aslinya dinisbahkan ke, rasi bintang, dracil. Di India sering juga disebut mahar, namun, nama ini seringnya ditujukan untuk rasi bintang delvinus. Sementara di Mesir dianggap sebagai dewa air, cenum cenemu. Zodiac. Capricornus adalah salah satu dari 12 simbol Zodiac klasik, ke-10. Batas tanggal yang biasanya adalah antara 22 Desember hingga 21 Januari, epoh awal masehi. Jadi kita yang lahir antara tanggal tersebut dikatakan berbintang Capricornus. Sementara berdasar epoh 2000, matahari melewati rasi ini antara 21 Januari hingga 16 Februari, 26 hari. Harusnya yang lahir pada kurun waktu inilah yang berbintang Capricornus dan merupakan Zodiac yang ke-11. Pada Zodiac tradisional sebagai kasus dalam horoskop, misalnya yang lahir tanggal 19 Januari, kini Zodiacnya adalah Sagittarius. Di beberapa daerah di Indonesia, rasi ini disebut lintang meriga atau yang mirip adalah Makara Makra Makaram, sankrit, pengaruh India. Lainnya, Lintang Makara Al-Judayu, Bali, Lintang Maharamaharamakara, Batak Toba, Lintang Palguna, Jawa Tengah, Lintang Jadi, Jawa Tengah setelah budaya Arab masuk, Lintang Judi, Jadi, Al-Hudai, Judai, atau Jadian, Bentung Jadi, Sunda, Lintang Judi, Madura, Makrat, Cirebon, Taumbaharu, Minahasa. Relatif sulit menerah rasi ini di Jakarta, sebab bintang terterang hanya bermagnitudo 2,85. Rasi ini ada di atas suvuk timur saat matahari terbenam sekitar awal Februari. Titik kulminasi 1-18 Agustus, Midnight Culmination 8 Agustus, pukul jam 24 di Meridian. Pada rasi ini hanya ada dua bintang yang cukup terang. Delta Capricorni atau Denepal Gedi, berawal dari Ulubbek, Al-Danapal Jadi, ekor kambing yang kadang disebut Tschedi. Di Arab, Al-Muibain, dua sahabat. Warna kuning, M sama dengan 2,85 dan berjarak 39 tc. Beta Capricorni atau Dhabih, Al-Sadal Dhabih, the lucky one of the slaunaterers, yang berawal Al-Jabah de-Forehaat. Warna kuning jingga, M sama dengan 3,1 berjarak 314 tc. Merupakan bintang ganda Dhabih Meiji dan Dhabih Miner, Al-Fan G. Clark 1862, dan masing-masing adalah bintang ganda, walhasil bintang berempat multiple star. Catatan, bintang berindeks Al-Kadang bukan yang paling terang, Al-Fa Capricorni atau Al-Gedi Gedi M sama dengan 3,58, jarak 109 tc. Gamma Capricorni atau Nashera M sama dengan 3,69 berjarak 139 tc. Jadi keduanya lebih redup dibanding yang berindeks Delta. Objek yang menarik. M30, NGC 7099, Globular Collister, M sama dengan 7,7, berjarak 41.000 tc. Capricornus Dwarf, Palomar 12. Globular Collister, berjarak 62.000 tc. Ada dugaan gugus ini berasal dari satelit galaksi kita, Sagittarius Dwarf-Liptical Galaksi. Ditemukan oleh Fritz Zwiecki, 1924. Hujan Meteori yang terkait. Capricornis, 22 Juli, dan Alte Capricornis, 30 Juli. Fakta terkait. Dari luasannya, paling kecil di antara 12 Rasi di Zodiac, ke-40 di antara 88 Rasi. Bila diurut bintang paling terang, dari M, maka bintang paling terang di Rasi ini hanya menempati urutan ke-142, Delta Capricorni, julukan Rasi ini adalah Smile in the Sky. Bagi masyarakat Tiongkok, julukannya adalah The Dark Warrior dan atas dasar catatannya pernah terjadi konjungsi lima planet di Rasi bintang ini pada tahun 2449 SM. Fenomena ini uniknya telah diramal oleh astronom kerajaan Sargon, Sargon Afagade Bangsa Semitera Mesopotamia Pertengahan setelah era lahirnya Epice Gilgamesa sebagai cikal bakal lahirnya mitologi Yunani. Pada tahun 3850 SM. Uniknya di Tiongkok, beberapa bintang di Rasi ini, Aya, Beta, Pi, Omikron, Rho, dan Nu atau Xicapricorni, malah digambarkan sebagai Niu, Lembu, sekaligus sebagai bulan ke-9, dalam konteks lunar mansion. Di hadapan Niu, terdapat 3 bintang, Tau, Upsilon, membentuk Luoyan, semacam tanggul untuk mengatur air dalam irigasi. Gambaran aliran airnya adalah menuju Tian Tian, di Emperor's Fields, ada yang menyebut terbentuk dari 9 bintang, ada yang 4 bintang saja, yang lokasinya di sebelah selatan dari Capricornus. Aliran air lainnya dari Jiukan, yang kini Rasi Bintang Mikroscopium. Gambaran aliran air ini mirip air tertuang pada Rasi Bintang Aquarius menuju Pisces Austrinus yang kebetulan juga di sebelah selatan Aquarius. Astronom Tiongkok memberi beberapa nama bintang di Capricornus yang terkait 12 provinsinya, kelompok Siergoo, yaitu, sebagian masih dalam dugaan, 5 derajat ke arah timur dari Bintang Denep Anggedi, ke arah batas Aquarius, adalah letak planet hilang pada rumusan Titius Bode pada tahun 1772. Inilah perunutan Le Verrier, 1845, yang kemudian tanggal 23 September 1846, planet Neptunus ditemukan untuk pertama kali. Sebenarnya sudah terdeteksi sejak tahun 1821 oleh Beaufort. Pengantar Berharap pada masa datang, penulis berusaha untuk serba sedikit bercerita tentang Rasi Bintang lainnya. Terlepas dari sisi astrologi maupun astronomi, bagaimanapun ini adalah tinggalan budaya yang terkait pola pikir makhluk yang namanya manusia dan sebagiannya tidak lain adalah para leluhur kita sendiri. Kendati masih berkelindan dengan tahayul di sana-sini, ada baiknya kita mengingat amanat dari The Founding for Indonesia tatkala pidato pemancangan tiang pertama pembangunan planetarium Jakarta tanggal 9 September 1964. Nah, dus hei rakjat Jakarta Cusus Nja, rakjat Indonesia Cusus Nja, tidak lama lagi insja ala subhanahu wa ta'ala kita akan memiliki planetarium yang terbesar di dunia. Planetarium yang dengan planetarium itu kita bisa mendapat pengertian lebih luas dan lebih mendalam daripada segala rahasia-rahasia di angkasa raja. Pengetahuan yang lebih luas yang bisa diambil kita kepada lapangan kemajuan. Kita sebagai bangsa yang baru lahir kembali, kita harus dengan cepat sekali, cepat, cekak mengejar kebelakangan kita ini, mengejar di segala lapangan, lapangan politik kita kejar, lapangan ekonomi kita kejar, lapangan ilmu pengetahuan kita kejar, agar supaja kita benar-benar di dalam waktu yang singkat bisa bernama bangsa Indonesia bangsa besar, yang pantas menjadi mercusuar daripada umat manusia di dunia. Di mana salah satu amanatnya pula bahwa pendirian planetarium yang tidak lain merupakan corong suara keilmuan neksakta tertua astronomi bertujuan mengikis tahayul yang ada di masyarakat.